Intro Satuan Gerak Cepat Raja Wali, Pores Metro Jakarta Timur memubarkan balap liar di sekitar wilayah Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saat melihat pelugas, para pemuda langsung melarikan diri. Diduga para pembalap liar sempat menabrak seorang pengendara ojek online dan langsung melarikan diri. Petugas pun kembali melakukan penyisiran dan mendapati dua pemuda tanpa helm yang berusaha kabur. Sayangnya, kedua pemuda berhasil melepaskan diri dari kejaran petugas. Setelah menyusuri seluruh area, petugas mendapati satu unit motor modifikasi yang disembunyikan di balik mobil yang sedang parkir. Serta beberapa pemuda yang sedang berkumpul. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, petugas kemudian mengemankan satu unit motor yang diduga kuat akan digunakan untuk balapan liar. Tim reskrim Polresi Junjung mengejar pelaku pencurian kendaraan bermotor di jalan lintas Sumatera-Solok-Sumatera Barat. Dengan menggunakan mobil pikap, tersangka melarikan diri. Namun dengan kesikapan petugas, tersangka berhasil dibekuk di tengah jalan. Saat diamankan, pelaku terus berontak dan sempat menyerang petugas dengan senjata tajam saat akan dibawa ke kantor polisi. Terpaksa petugas melumpuhkan pelaku. Kedua tersangka, yakni Codoik dan Tonel. Jirat pasar 365 dan 363 atas tindakan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!